Intro Halo Sobat FR Kabar baik kembali terdengar dari akun Instagram Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional Meskipun Indonesia tengah dilanda pandemi Namun tak menyurutkan semangat Lapan untuk terus mengembangkan roket eksperimen RX-450 Dilansir dari akun Instagram Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional Lapan melalui Satuan Kerja Pusat Teknologi Roket telah sukses meluncurkan roket eksperimen RX-450 yang kelima Yang dilaksanakan di Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut pada hari Rabu 12 Desember 2020 ini Untuk diketahui, roket RX-450 adalah roket eksperimen sonda dengan diameter 450 mm Roket yang diuji kali ini adalah roket yang kelima sejak peluncuran pertama pada 2015 yang lalu RX-450 yang kelima merupakan baselin dari roket jangkauan 100 km lebih Yang akan menjadi awal pengembangan roket dua tingkat Sedangkan roket dua tingkat Lapan sendiri ditargetkan akan mengudara pada tahun 2025 mendatang Dengan misi penelitian atmosfer pada ketinggian 200 km Nah, manfaat roket sendiri selain digunakan untuk kepentingan pertahanan Juga dapat difungsikan sebagai alat mitigasi bencana Penelitian atmosfer di wilayah Indonesia serta mendukung sarana komunikasi Melalui roket pengorbit satelit yang mampu membawa satelit komunikasi Terlebih lagi, roket RX-450 merupakan jenis roket sonda Roket sonda sendiri adalah roket yang bisa digunakan untuk misi meneliti parameter atmosfer Kelembaban, temperatur, dan lain sebagainya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!